Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia Persepip Hilips Jevermote berharap masyarakat bisa meningkatkan literasi survei untuk mewaspadai lembaga survei Yabalabal. Menurut dia, masyarakat seringkali menyalahkan lembaga survei hanya karena melihat hasil lembaga survei Yabalabal. Menurut saya, memang literasi terhadap survei ini perlu ditingkatkan juga. Bahwa saya memperhatikan seringkali masyarakat menyalahkan lembaga survei, ucap Hilips saat dihubungi kompas.com, Rabu 29 Maret 2023. Hilips memberikan contoh, masyarakat sering tergiring dengan hasil survei yang berbeda dengan hasil pemilihan. Lantas hal tersebut menjadi dasar masyarakat untuk menganggap lembaga survei dibayar, jadi menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Padahal yang tadi saya bilang, hasil akhir dengan survei memang bisa berbeda karena survei itu menunjukkan hari di mana survei dilakukan. Selain itu, Hilips mengatakan, persepi menjadi organisasi yang memberikan pengawasan kepada lembaga survei yang tergabung dalam persepi. Kita akan terus berusaha untuk menjaga kualitas riset, menjaga integritas, dan lain-lain, karena ada mekanisme internal gitu. Imbuh dia. Di sisi lain, peran media masa juga menjadi penting. Menurut Hilips, media harus berperan aktif untuk menjaring informasi apakah lembaga survei itu abal-abal atau tidak. Media kan juga bisa kritis terhadap lembaga abal-abal ini. Kadang media memberikan ruang dengan mengutip, membicarakan hasil survei yang tidak diketahui integritasnya. Pungkas Hilips.